Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta Kali ini aku berbagi resep olahan tempe yang sangat enak, mudah, cepat cara pembuatannya Yang pastinya ini sangat menggugah selera sekali, keluarga pasti suka dan anak-anak juga suka Sekarang yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahannya ya Untuk bahannya, nah disini aku menggunakan satu papan tempe, ini tempe sudah dipotong menjadi dua ya Kemudian kita kupas kulitnya, dan tempe ini akan kita potong-potong menjadi potongan-potongan kecil Pertama aku akan potong memanjang terlebih dahulu Nah setelah tempe kita potong memanjang, lalu kita potong-potong kembali Nah disini aku potong bentuk kotak ya Teman-teman boleh potong serong atau potong memanjang, disesuaikan juga dengan selera Nah kita lakukan untuk memotong tempe hingga selesai ya Nah tempe ini telah selesai aku potong, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah Dan kita sisihkan sebentar ya Langkah selanjutnya, aku sudah menyiapkan ada 10 buah cabai keriting hijau Nah cabai ini akan aku potong-potong juga ya Nah untuk memotong cabai disesuaikan juga dengan selera Nah disini aku potong agak serong ya Cabai telah selesai kita potong, kemudian pindahkan kembali ke dalam wadah Kemudian aku siapkan ada 4 siung bawang merah Nah bawang merah ini akan aku iris tipis ya Untuk bumbunya ini kita tidak perlu ditumbuk ya, kita hanya iris tipis saja Nah setelah kita iris tipis bawang merah, kita akan masukkan ke dalam wadah Langkah selanjutnya ini ada 4 siung bawang putih Bawang putihnya juga aku iris tipis ya Setelah bawang putih kita iris tipis, kita juga sisihkan dan kita masukkan ke dalam wadah Nah ini bawang merah, bawang putih dan cabai hijaunya telah selesai kita potong-potong Kita sisihkan Langkah selanjutnya kita akan goreng tempe Nah disini aku menggoreng tempe menggunakan minyak yang cukup banyak ya Aku akan goreng tempe tidak terlalu kering ya teman-teman Masih sedikit basah Kita aduk-aduk hingga tempe ini matang dengan merata Nah ini tempenya telah berwarna kuning kemasan dan tidak terlalu kering ya Kita akan angkat Minyaknya ini akan kita sisihkan sebagian Langkah selanjutnya kita tumis bawang merah dan juga bawang putih terlebih dahulu Kita aduk-aduk dan kita tumis hingga bawang putih dan juga bawang merah ini harum dan juga layu Kemudian kita masukkan ini kecap manis kurang lebih 4 sendok makan Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan saus tiram Kita aduk-aduk kembali Kemudian masukkan tempe yang telah kita goreng tadi Kita aduk hingga tempe tercampur rata bersama dengan saus tiram dan juga kecap manis Aduk-aduk terus ya teman-teman Nah untuk menumis kita gunakan api sedang saja ya Jangan terlalu besar agar kecap dan juga saus tiramnya tidak mudah gosong ya Kemudian aku tambahkan penyedap rasa dan juga sedikit garam Lalu aku tambahkan juga sedikit gula pasir Nah untuk rasa disesuaikan juga dengan selera Kita aduk-aduk kembali hingga bumbu meresap pada tempe Nah bila dirasa kecap manisnya masih kurang teman-teman boleh menambahkan kembali ya Kemudian terakhir kita masukkan cabai Irisan cabai hijau yang telah kita potong-potong tadi Kita aduk-aduk kembali Dan kita akan tumis hingga cabai hijaunya ini layu ya Warnanya sangat menggoda sekali ya teman-teman Dan ini sudah mateng Matikan kompor Siap untuk kita hidangkan Nah ini dia teman-teman masakan kita hari ini Oseng tempe cabai hijau Ini rasanya enak ya Cara pembuatannya juga sangat gampang dan sangat mudah sekali Menu masakan ini juga sangat cocok loh Dijadikan sebagai menu masakan di akhir bulannya Nah sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini Semoga resep kali ini menginspirasi dan bermanfaat Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya Tetap bersama aku Mami Cinta Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya